Halo, selamat kembali. Hari ini kami sambung dalam siri kerusi camping. Ini adalah video yang kedua. Video sebelum itu, kita sudah lihat tentang kerusi healing. Hari ini kita akan lihat moon chair. Moon chair adalah dua jenis moon chair. Jenis pertama adalah moon chair yang pendek, yang kecil. Moon chair kedua jenis adalah yang high back. Oke, mari kita lihat moon chairnya, bagaimana bentuknya. Begini, jadi moon chair dengan kerusi healing, lebih kurang sama packagingnya. Bagnya juga sama, saiznya lebih kurang sama. Yang ini besar sedikit dari kerusi healing sebab dia high back. Kalau kita beli yang basic, normal sampai rendah itu, panjang bagnya sama. Jadi saya rekomen kalau mau beli moon chair, alang-alang terus high back lah. Cuma personal favorite, high back sebab saya boleh tarik dan rest leher saya. Oke, jadi tengok moon chairnya begitu. Sama lah, kan kakinya, cara bukanya begitu saja. Jadi kerusi healing, moon chair sangat senang buka, sangat senang pakai. Tarik, siap. Oke, done. Jadi kita banding dulu, kalau kita lihat kakinya ini, beza sedikit desain dia, cara dia ini. Saya pun kurang pasti kenapa cara dia ini, tetapi biasanya yang desain macam ini, dia lebih comfortable lah. Saya rasa dia memang sangat comfortable. Dan beza dia di bawah kerusi itu, dia ada tambahan support. Di mana kalau kita lihat kerusi healing, kerusi healing tiada. Kerusi healing tiada. Jadi moon chair dia ada. Jadi moon chair inilah yang saya paling suka tentang moon chair. Memang sangat comfortable lah. Nah, kita tengok lah. Kalau moon chair ini, kita boleh duduk dan boleh rest. Dia ada sepak belakang sini. Jadi dia akan sangat comfortable. Sehingga moon chair yang pendek pun, yang normal moon chair, pun comfortable sudah. Tapi kalau kita beli yang high back ini, wah lagi lah. Kita test. Oh, memang saya rasa. Kalau nak kerusi yang boleh duduk lama, yang boleh relax, moon chair. Moon chair adalah yang saya rasa yang paling comfortable lah setakat ini. Sebab dia boleh baring ke belakang. Kalau high back, boleh letak lagi. Perbezaan utama dengan kerusi healing yang sebelum ini. Kerusi healing dia ada tempat letak tangan. Arm rest. Jadi yang ini tiada, moon chair tiada tempat letak tangan. Tetapi dia tetap ada ruangan letak tangan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dia punya kelebaran ini sangat besar. Sebab itu dia panggil mulat. Dalam mulat itu, kita boleh letak dengan tangan. Okay, kalau kita melihat moon chair, dia memang ada ruangan sehingga boleh letak tangan dan sangat relax. Okay, dia akan sangat comfortable. Tapi kalau kita lihat kepada compact chair yang kita lihat minggu depan, video depan itu, dia tiada. Tiada ruangan ini. Compact chair itu, bila di kedai, dia akan panggil moon chair juga. Cuma yang itu sebenarnya compact chair. Compact chair itu, dia sangat kecil luasnya. Tidak ada tempat letak tangan sudah. Yang ini kita tengok, masih ada tempat letak tangan. Okay, jadi itulah moon chair. Dari segi comfort, memang moon chair jauh lebih selesa dari kerusi healing. Kerusi healing itu basic lah. Duduk, tapi kalau duduk lama pandai penat lah. Dia tidak boleh relax. Kalau moon chair ini, huu. Kalau kita beli yang branded punya, branded moon chair, lagi comfortable. Branded moon chair ada yang boleh adjust. Okay, dia boleh adjust di sini. Adjustable. Yang saya ini memang OEM lah. Jadi masih comfortable, masih comfortable, masih shock duduk. Cuma dia tidak sehebat, sebagus yang branded. Dalam kerusi healing itu, dia ada sejenis model. Di mana dia dipanggil reclining chair. Maksudnya kerusi healing, di mana dia ada tambahan di depan. Boleh letak, angkat kaki. Jadi yang itu, angkat kaki memang comfortable. Yang moon chair ini tiada. Moon chair tiada model. Setakat ini belum lagi. Moon chair tiada model yang angkat kaki lah. Untuk rehat. Jadi, that's it. Moon chair memang senang. Recommend kalau mau beli moon chair. Beli yang high back. Memang shock lah. Seorang satu cukup pakai. Lebih durable. Dia lebih tahan lama. Dia punya cara buat itu memang lebih kuku lah. Cuma dia punya screw, sama lah. Sama jenis yang masih pandai rosak. Tapi kalau mau tahan yang tidak begitu cepat rosak. Beli yang branded. Sebab saya nampak branded, dia punya bahagian screw. Dia punya connection dengan dia punya tarik-tarik itu. Dengan dia punya tiang, lebih tebal. Contohnya Black Dog. Black Dog dia punya kerusi moon chair. Memang puff. Memang tebal. Boleh adjust lagi. Jadi, memang worth buying lah. Kalau boleh afford. Nak yang lebih tahan. Beli branded. Kalau nak yang murah sedikit. Mau test dulu. Boleh beli OEM. Beli yang murah dulu. Kalau suka style ini. Bila sudah tahu kerusi jenis mana yang ngam. Sesuai untuk kamu. Baru upgrade pun boleh. Thank you very much. See you next video. Next video kita lihat compact. Compact chair. Semua ini dia panggil apa itu? Foldable chair. Ataupun portable chair. Tidak kira lah inikah, inikah. Compact chair semuanya sama. Dipanggil portable chair, foldable chair. Sebab kerusi camping, kerusi hiking, kerusi piknik. Memang keda foldable lah. Cuma beza itu kita lihat minggu depan.